Intro Hai, saya Marta Suarman, hari ini saya ditemani oleh David Diyosuman Hari ini kita sama Mas Nafid, kita akan bahas 5 kesalahan pada food photographer pemula Intro Nah Nafid, ada 5 kesalahan food photographer pemula Yang pertama adalah food stylish Jadi biasanya teman-teman yang baru belajar food photography itu kadang susunannya agak berantakan ya Iya, mesti bedain sih ya makanya makanan yang di foto itu makanan apa? Makanan-makanan tradisional atau makanan yang memang dari penyaji dari chefnya itu memang ratingnya itu sudah bagus Iya, sama kayak fashion juga ya, di fashion itu ada namanya fashion stylist Kalau di food juga ada namanya food stylist Betul Dan biasanya mereka punya peranan yang lumayan vital Jadi biasanya mereka nyusun makanan itu supaya lebih menarik dilihat, lebih menggugah selera untuk makan gitu Jadi buat foto benar-benar kalau kita mau jadi food photographer profesional sebaiknya bekerja sama dengan food stylist Kalau memang awal-awal ini belum mau, saya kayak masih hobi lah masih nyoba-nyoba Mungkin harus tahu juga ya, harus belajar sendiri apa itu food stylist, apa yang harus disusun di dalam piring Kemudian juga bagaimana cara penempatannya, kemudian konsepnya seperti apa Dari segi estetikanya Iya betul, karena kadang-kadang suka ada yang requestnya restoran zaman now gitu ya Tapi ternyata dikasih acar, selada, tomat gitu yang kesannya kayak Yang kesan malah jadi lebih kondisional gitu ya Jadi kesannya old school banget gitu Jadi jangan salah menaruh ornament di dalam plating makanan tersebut Sehingga kita menampilkan image yang berbeda pada saat orang yang menikmati foto itu melihat hasilnya Nah untuk kesalahan yang kedua Itu adalah komposisi dan angle Gimana tuh Fit? Komposisi dan angle itu termasuk salah satu yang harus kita perhatikan dalam foto makanan Misalkan kita ada makanan yang memang butuh angle detail, angle dari jarak dekat Ada juga istilahnya makanan yang butuh dari kita angle, mengatur komposisinya Mengatur penempatan makanannya tersebut gitu, supaya lebih cantik dilihatnya Kita balik lagi ke klien gitu, ke klien misalkan mereka mau membuat foto yang seperti apa Biasanya kalau dari klien permintanya saya mau membuat foto yang detail, yang menggugah selera Nah biasanya kita mengatur komposisi dan angle nya itu lebih fokus dan lebih zoom di makanan tersebut Nah istilahnya food porn ya? Food porn ya, biasa sih lebih disebut food porn Terus ada juga misalkan klien yang saya mau misalkan foto makanan saya Foto makanan saya ada, terus ada minumannya, ada tempatnya juga gitu Jadi ambience, saya mau ambience tempat saya juga masuk ke dalam foto tersebut Nah itu kita harus mengatur komposisinya itu lebih wide Yang dimana dalam satu foto itu pastinya ada makanan, ada minuman dan ada ambience dari tempat dia tersebut gitu Terus kalau angle gimana Fit? Ada beberapa makanan itu yang anglenya bagus dari sudut 45 derajat, ada juga makanan tuh yang anglenya harus dari flat lay, dari atas Nah itu balik lagi tergantung makan makannya apa, baru kita cari angle yang paling bagus Biasanya mungkin kayak burger ya? Burger, betul Burger dari atas cuma dapat roti di atasnya doang Gak mungkin, jadi harus sejajar dengan burgernya tersebut gitu Ya untuk kita yang pemula, misalkan kita kan baru mulai, baru mulai ya dalam misalkan satu foto, satu jenis makanan kita pasti akan mencoba dulu Kita pasti mencoba beberapa angle, bagusnya dari angle mana makanan tersebut menarik untuk di foto gitu loh Kita misalkan dari atas atau dari sejajar dengan makanannya atau 45 derajat dari makanan tersebut Kalau kita bicara dari depan nih, makanan terus kita foto dari sini, biasanya buat penyusunannya juga ada tekniknya ya maksudnya ada kayak susunan berundak gitu ya Maksudnya kalau misalkan sudah disusun berundak, biasanya dari depan juga lebih menarik ya Betul Tapi kalau berundak tapi kita ambil dari atas juga gak maruh juga apa efeknya buat apa disusun berundak gitu Biasanya ya kita mengatur level, leveling lah istilah katanya, leveling dari makanan tersebut mana yang misalnya makanan yang menjadi fokus utama kita, dimana biasanya kita peletakannya lebih tinggi Biasanya untuk ornamen-ornamen pendukungnya itu biasanya akan diletakkan lebih rendah atau lebih tinggi juga sih tergantung komposisi Balik lagi ke komposisi makanan tersebut lebih enak dilihat dari mana Nah kesalahan yang ketiga Yang ketiga adalah props Pemilihan props Apa itu props? Props itu adalah elemen pendukung ya Elemen pendukung yang kita pakai misalkan contoh-contohnya kayak alas foto atau piring, gelas, bentuk-bentuk gelas atau kayak teko-tekoan dan sebagainya gitu Untuk mendukung si foto yang kita buat Taplak-taplak juga ya Taplak-taplak itu juga termasuk bagian props Kain Macem-macem deh Banyak pokoknya perintilan-perintilan kecil yang memang mendukung dari inti makanan itu sendiri Jadi kalau misalkan makanannya mungkin makanan tradisional gitu ya Fit ya Berarti kita misalnya butuh sendok-sendok kayu mungkin yang lebih cocok ya Terus kemudian juga teko-teko tradisional Terus mungkin juga anjaman-anyaman kayu atau apa Tapi kalau kita ngomong makanan yang lebih modern kan Lebih modern kayak seperti itu Western Sushi Kita pasti memakai sumpit Sumpit itu yang lebih sumpit kayu tradisional Kalau untuk sushi Biasa lebih minimalis juga ya Lebih minimalis biasanya Nah itu tergantung props Biasanya ya kesalahan fotografer pemula itu ya Mereka memakai props yang tidak sesuai dengan apa yang mau dibuat Dengan tema yang akan dibuat gitu loh Misalkan mereka mau tema Western Tapi tiba-tiba keluar sendok kayu Itu kan agak kurang masuk ke dalam tema tersebut gitu loh Jadi pemilihan props itu juga sangat penting kita perhatikan Biasa beli props dimana Fit? Banyak Biasa props di online sih banyak Yang penting kita rajin-rajin hunting aja sih Kayak misal di mall di satu toko Yang penting kalau kita jalan-jalan lihat ada props yang lucu atau yang menarik Bisa kita beli Jadi kita butuh si props ini untuk mendukung si makanannya Tapi kalau kita salah pilih malah jadi elemen yang pengganggu Elemen yang mengganggu makanan intinya Membuat foto kita jadi tidak menarik sama sekali gitu Jadi biasanya kalau gue lihat gue juga temen tuh kalau ngelihat yang senada ya Jadi kalau secara teori warnanya tuh ada yang istilahnya monotone Jadi warna-warna yang semuanya sedang ada coklat, coklat, coklat Ya mungkin contoh kesalahannya misalkan Makanannya itu justru kecenderungannya warnanya hijau, kuning Lebih kita contoh nasi Misalkan nasi padang Nasi padang itu warnanya kan lebih banyak ke warm Terus kita tiba-tiba pakai Misalkan props pendukung gelas untuk sebagai ini Gelasnya warna biru Nah itu otomatis akan sangat mengganggu Mengganggu dari si foto nasi padang tersebut Makanya biasanya kita juga warnanya Kita harus ya memilih lah props yang istilahnya masuk dan tidak mengganggu objek utama kita Nah Fit, nah yang keempat nih Apa tuh? Lebih ke lighting atau pencahayaan foto kita Kalau lu biasanya pakai available light atau ada studio light juga? Kalau buku biasanya sih lebih senangnya available light Misalkan kayak di tempat yang sudah intensitas cahayanya udah bagus Saya lebih suka pakai available light aja gitu loh Ketimbang pakai lighting Sebenarnya kalau pakai lighting juga dimensi makanan tersebut Bisa kita explore lebih banyak lagi sih ya sebenarnya Ketimbang kita cuma pakai available light Jadi lumayan tricky juga sih untuk foto makanan yang menggunakan studio lighting Ada plus minusnya seperti di episode sebelumnya juga saya pernah bahas Mengenai artificial light dan natural light Itu ada dua-duanya ada plus minusnya Jadi plusnya itu kalau kita menggunakan matahari Murah, gampang didapat Tapi yang jadi masalah adalah masalah ketidak konsistenan Jadi kalau kita udah lewat dari jam ini Udah malam-malam gitu Udah otomatis udah gak bisa motret lagi Iya Tapi kalau kita pakai artificial light Memang ada biaya yang harus diinvestasi Kemudian juga ada teknik-teknik yang harus dipelajari Supaya kita mengerti gimana caranya membuat foto makanan ini menjadi menarik Betul Nah ketika malam hari juga kita bisa motret gitu Jadi anytime kapan aja cahayanya itu konsisten Kalau matahari kadang-kadang gak konsisten Begitu hari ini musimnya Begitu hari ini musimnya Lagi mendung Fotonya kita juga kurang bagus gitu jadinya Jadi itu yang jadi negative side-nya dari natural light Betul Nah kemudian juga kalau studio light Kita harus mengerti juga ya cara-cara memantulkan cahaya Itu memang ada trik-triknya khusus Dan biasanya kalau kita bicara foto komersial untuk yang food gitu ya Itu biasanya memang selalu menggunakan studio lighting Dan penempatan studio lighting tersebut juga kita harus perhatikan Jangan salah penempatan malah makanan yang kita foto jadinya flat Jadi tidak ada dimensi Dan istilahnya ketika hasil fotonya malah jadi kurang sedap gitu Jadi kalau memang belum begitu menguasai atau misalkan baru belajar banget Baru pertama kali belajar food photography Memang lebih enak pakai natural light ambil dari itu lighting Betul Tapi kalau misalkan kita motret di dalam ruangan Kemudian lightingnya datang dari langit-langit dari atas Kadang-kadang kita motret flat lay Bayangannya kan jatuh juga Jadi itu juga problem yang berikutnya tuh Kalau kita pakai artificial light Tapi ternyata posisinya di atas kita nggak bisa ambil dari atas juga Karena masalah bayangan gitu Jadi kalau cahaya dari atas kita ambilnya dari sebelah samping gitu Nah tadi udah semua yang paling akhir nih Yang paling penting Yang lumayan penting Itu tone warna Karena kalau tone warna kalau salah Dan kita kelihatannya nggak nikmat ya makanannya Kadang-kadang kelihatan kayak makanan agak basi gitu ya Betul Dari istilah kata dari white balance nya sendiri Kita harus nentuin nih makanan ini Jangan terlalu cool ya Jangan terlalu biru juga warnanya Karena kalau makanan yang terkesan terlalu biru malah jadi tidak terlalu sedap gitu Iya Kalau saya sendiri berbadi Kalau untuk makanan biasanya lebih ke warm Warna white balance normal 5000 or 5500 sih biasanya Tergantung tempat lagi kita fotonya gitu Jadi make sure warna fotonya itu menarik Jadi yang paling penting kan karena kita foto makanan itu ingin menggugah selera orang yang melihat Jangan sampai orang yang melihat udah Ih apaan nih Ada yang kurang Kadang sih ya Maksudnya kayak ada fotografer yang Dia membuat foto makanan tapi Makanannya tersebut kayak ada warna ungu Warna biru Padahal Dia istilah kata ya Itu dia memakai tunnelnya mereka Ada warna-warna yang Ada cenderung ke warna biru warna ungu Kalau misalkan kalau Saya pribadi sendiri sih tidak terlalu suka untuk warna-warna segitu Kalau untuk makanan lebih suka warna-warna yang lebih natural Jadi sebenarnya kalau untuk makanan tidak perlu memakai tunnel yang macam-macam sih Jadi kalau kita konsumen yang melihat tuh Kalau teman-teman mungkin pernah belajar psikologi itu namanya psikologi persepsi Jadi ketika melihat kita otomatis kayak ada satu persepsi yang muncul di otak kita gitu Oh ini kayak gini, ini kayak gini Jadi persepsi-persepsi itu Itu Biasanya yang kita usahakan kalau kita mau persepsinya ke arah sini Berarti kita harus guide ke arah tersebut gitu Jangan kita mau guide-nya seolah-olah makanan ini hangat, nikmat gitu Tapi ternyata warnanya dingin Jadi persepsi si orang yang melihat itu otomatis Akan jadi bingung dia Ini makanannya itu mau dibawa kemana gitu Nah episode kali ini membahas mengenai 5 kesalahan food photographer pemula sudah selesai Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah Dan jangan lupa share Siapa tau ada teman-teman kamu yang pengen tau informasi mengenai pembahasan hari ini Dan juga jangan lupa like, komen dan juga subscribe See you guys, thank you for watching Bye bye